Selamat malam, sepuluh tiga tiga karim monster. Ku beri nama pedang ini, Naga Usbah. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak dia. Kau, 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 kau masih juga tidak percaya bahwa aku, aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, mesin. Mesin, mesin! Tutur ti nula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Yvonne Rose dan Ellie Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S.T. Job. Hiasan musik dan sutradara, J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-16 dengan judul... Pemberontakan Gajah Biru. Dalam seri ke-479 ini didukung oleh para pemain. Elia sebagai Gajah Biru. Mario Kulon sebagai Kakitan Parawang. Ryo sebagai Panji Ketawang. Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu. Yvonne Rose sebagai Sakauni. Novia Mandagi sebagai istri tua Gajah Biru. Annie Budiono sebagai Nyai Gajah Biru. Idris Apandi sebagai Ramapati. Narto Bantul sebagai Rawedeng. Nusri Nurdin sebagai Lembus Jora. Dan Asdi Suhasdra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Gakitan Parawang tidak segera mengeluarkan perkataannya. Begitu Gajah Biru selesai mengutarakan niatnya. Gajah Biru bermaksud mengajak Gakitan Parawang bergabung bersama pasukannya. Untuk menanggulangi serangan prajurit-prajurit Majapahit. Yang sewaktu-waktu akan datang. Maaf, Paman. Saya tak ingin menyulitkan Paman. Saya tahu Paman sudah tenang hidup di Randu Lanang ini. Maafkan saya. Kalau kedatangan saya ini ternyata hanya akan mengganggu ketenangan Paman. Jangan bicara begitu, Gajah Biru. Ya. Aku ini bukan bocah jiri. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku bisa memilih jalan yang terbaik. Lalu bagaimana Paman tanpa ruang? Apakah Paman bersedia membantu saya? Dengar, Gajah Biru. Kalau saja kau datang sepuluh atau dua puluh tahun yang lalu. Ya. Barangkali aku mau meluluskan permintaanmu. Ya. Saya mengerti, Paman. Aku ini sudah terlalu tua, Gajah Biru. Aku sudah terlanjur memutuskan untuk tidak ikut-ikutan rebutan hal-hal yang berbau duniawi lagi. Coba, untuk apa? Barangkali hidupku juga sudah tidak akan lama lagi. Nah, aku tidak ingin macam-macam, Gajah Biru. Sebenarnya, aku ingin menolongmu. Tapi sepertinya, aku tak mampu melaksanakannya, Gajah Biru. Ya. Tidak apa, Paman. Kau tidak perlu berkecil hati anakku. Kau seorang prajurit. Kau harus tetap teguh pada langkah-langkah yang sudah kau ayunkan sejak semula. Terima kasih, Paman. Nasihat Paman tanpa ruang kiranya sudah cukup membesarkan hati saya. Mengambah jumlah semangat saya. Sekarang saya mohon pamit, Paman. Saya harus kembali ke tengah-tengah pasukan saya. Ya. Baiklah, Gajah Biru. Mudah-mudahan, apa yang kau idam-idamkan, dikabulkan oleh sang makuasa. Gajah Biru melangkah perlahan menuju kudanya yang tertambat di bawah pohon. Kaki tanpa ruang dan panci ketawang mengantarkan tamunya. Gajah Biru segera naik ke atas punggung kudanya. Mengangguk hormat pada kaki tanpa ruang. Kemudian memacu kudanya menuruni laring randu lanang. Kaki tanpa ruang mengawasinya hingga gajah Biru lenyap di balik tebing batu. Gajah sekali keponakanmu itu, Kek. Ya. Seorang prajurit harus gagah, Panji. Ya. Tidak seperti kamu itu. Kerjamu tidur, makan, lulu. Aku kan bukan prajurit, Kek. Ya, bukan. Kau bukan prajurit. Kau panci ketawang si pemalas. Kek, mengapa kakek tidak mau menolong Tuan Gajah Biru? Kakek takut perang, ya? Tidak, Panji. Aku tidak takut perang. Aku sudah biasa hidup dalam dunia serba keras. Lalu, mengapa kau tidak mau menolongnya? Bukankah dia keponakanmu sendiri? Kasian, ya, Kek. Menolong orang itu tidak gampang, Panji. Ya. Kalau kita menolong orang salah, maka kita akan terseret membuat kesalahan juga. Jadi, menurut pendapatmu, Tuan Gajah Biru salah? Dia kurang bijaksana. Dia terlalu kegabah. Terburu nafsu. Tapi, aku tidak mungkin lagi memberinya nasihat. Bercuma. Sebenarnya sayang sekali. Tapi, ya, barangkali, itu sudah menjadi jalan hidupnya. Apa, Tuan Gajah Biru kira-kira dapat menang berperang, melawan prajurit-prajurit Majapahit, Kek? Nah, dengar, Panji, ya. Kekuatan bala tentara Majapahit sekarang ini luar biasa besarnya. Prajurit-prajuritnya besar sekali jumlahnya. Mungkin mencapai puluhan ribu orang kalau dikerahkan seluruhnya. Sedangkan Gajah Biru hanya 500 orang. Apa itu artinya? Nah, sudahlah. Ya, Panji. Kita tidak perlu ikut campur. Lebih baik kita mengurusi diri kita sendiri. Kabut tebal menyelimuti hampir seluruh kelereng Gunung Welirang. Pohon Randu Lanang berdiri tegar ke angkasa. Seolah hendak menantang alam. Mendadak angin bertiup kencang. Mendung tebal berduyun-duyun datang dari selatan. Langit menjadi gelam. Dan tak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya. Bagaikan dimuntahkan dari langit hidam. Ini, Panji. Pepet kemarin. Hujan deras sekali, Kek. 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 Sudah itu menyembunyikan wajahnya ke Batangku on Randu yang mulai pasang oleh pesan air hujan. Tapi akhirnya dia tidur juga. Kek. Kasih. Kek. 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 Langit menjadi sangat terang. Ilat menyembunyikan wajahnya. Kek. 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 Ini mau robos tahu. Kek. Cepat bangun. Kita cari tempat perlindungan. Enak. Apa, Kek? Kek. 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 Ayo cepat, rancis. Iya, kaya. Iya, kaya. Ayo cepat, rancis. Ayo cepat, rancis. Mereka berterung di sebuah celah tebing yang bagian atasnya mirip atap rumah. Pakaian mereka basah kuyuk oleh air hujan. Lihat, kaya. Pohon ini sudah miring. Dia mau robo, kaya. Lihat. Dia masih berusaha untuk bertahan, panci. Tapi, dia akan robo, kaya. Sudah miring sekali. Ya, biarkan saja. Dia pohon tua. Sudah tua sekali. Dia tidak akan tahan melawan usianya sendiri. Kalau pohon itu robo, kita akan tinggal di mana lagi, kaya. Ya, entah. Itu, ya kita pilihkan nanti saja lah. Yang penting kita selamat. Ayo. Lihat, kaya. Pohon itu hangus terbakar. Mengerikan sekali alilintar itu. Oh, kaya. Pohon itu bergerak. Lihat, kaya. Dia roboh, kaya. Dia roboh. Mau diturubuh di samar petir. Akhirnya dia roboh juga. Akhirnya... Pohon itu. Habislah. Luwajarnya dimakan sehat dua. Kaya. Kakek menangis. Tidak, panci. Aku tidak mau menangis. Aku hanya seti sekali. Pohon itu sudah menjadi sebagian dari hidupku. Sudah dua puluh tahun dia menjadi bagian dari hidupku. Pohon itu sudah seperti saudara kembarku sendiri. Aku berteduh di bawahnya. Aku makan, tidur, dan berhayal tentang segala macam hal di bawahnya. Dan sekarang, sekarang dia roboh. Dia mati. Sebentar lagi, batangnya yang besar akan membusuk menjadi rapuh tanah. Aku sedih, panci. Kakek. Kakek. Kasian, kakek tanpa rohan. Kasian, kakek. Eh. Siapa menyerupu-menangis, ah? Diam. Tidak patut laki-laki mewet. Diam. Tidak patut laki-laki mewet. Sudahlah, panci. Pohon itu sudah roboh, ya. Kita tidak bisa berteduh lagi di bawahnya. Nah. Dia sudah selesai menjalankan tugas-tugasnya di dunia. Dia tidak lagi berdiri tegara mencakar angkasa. Dia sudah takluk oleh hukum alam. Hah, panci. Lihat. Bukankah tempat ini juga bisa menjadi nyaman kalau kita bersihkan? Iya, kakek. Tempat ini menyerupai gua kecil. Hah. Kita bisa tinggal tempat ini, panci. Paling tidak untuk sementara. Ayo, panci. Ayo. Kita bersihkan tempat itu. Hah. Daun-daun kering, buang saja ke bawah sana. Aku akan meratakan nantai ini. Supaya kita bisa istirahat malam ini. Ayo, ayo. Gakitan paruang dan panci ketawang segera bekerja membersihkan celah. Teping yang mirip gua kecil. Mereka terus bekerja sampai menjelang tengah malam. Karena lelah, panci ketawang dapat dengan mudah tidur. Tapi kaki tanpa ruang masih duduk terjaga sambil tak lepas memandang pohon randu yang sudah terparing tak berdaya di keremangan malam. Akhirnya, dia menyerah juga. Begitulah pekerjaan sang nasib. Nasib telah menentukan patas usia semua makhluk hidup di seluruh permukaan bumi ini. Dia ropoh. Dia disambar petir dan ropoh. Apakah ini sebuah alamat buruk? Apa maksudnya? Sampai menjelang, Fajar menyingsing. Gakitan paruang tidak beranjak dari duduknya. Sebentar kemudian sinar matahari mulai memancar menembus daun-daunan pohon hutan. Gakitan paruang bangkit. Menyelimuti panci ketawang dengan kain panjangnya. Lalu melangkah menuruni tepi. Dia berjalan tertatih-tatih bagaikan seorang pocah kecil. Nampak wajahnya masih memancarkan cahaya kesedihan yang teramat dalam. Terima kasih telah menonton! Iya, Kusti. Coba ulangi lagi laporan dari warga desa Lawang Gajah itu tadi. Baik, Kusti. Menurut laporan seorang warga desa Lawang Gajah. Yang juga dibenarkan oleh kepala desanya. Pasukan Gajah Piru memasang tenda perkemaan di sebelah utara kaki. Berarti tidak jauh lagi dari sini, Kusti Ramapati. Bagaimana, Kamandanu? Apa kita bisa jalan terus? Kukira sebentar lagi malam bahkan segera tiba. Sebaiknya kita jalan terus, Paman Ramapati. Benar, Paman. Kita bisa istirahat di tempat yang lebih aman. Baiklah, Rawading. Iya, Kusti. Cepat perintahkan pasukan agar kembali meneruskan perjalanan. Baik, Kusti. Pasukan, jalan! Kita berangkat lagi. Ayo, jalan! Jalan! Tidak! Sudah malam kakak Gajah Biru Kau tidak istirahat Iya kakak Istirahatlah Sudah kami menjagamu Kau kelihatan sangat lelah Tidak nyai Kita harus mulai waspada Kita tidak boleh terlena dalam tidur nyenyak Menurut laporan dua orang prajurit Telik Sandi Pasukan Majapahit sudah memasang kemah tak jauh dari sini Rama pati membawa tidak kurang seribu orang Untuk memusnahkan kita semua Sebaiknya kita menyingkir kakak Kau tidak mungkin melawan mereka yang jumlahnya dua kali lipat Iya kakak Malam ini juga kita bisa bergerak perlahan-lahan meninggalkan tempat ini Tidak nyai Itu bukan sikap seorang prajurit sejati Aku tidak akan berlaku seperti tikus-tikus perang Aku akan sambut tentara Majapahit dengan dadaku yang terbuka lebar Kalah atau menang bukan soal Tapi aku tak ingin berlaku pengecut Baru saja Gajah Biru menyelesaikan kalimat Mendadak dua sosok tubuh manusia menerobos masuk ke dalam rumahnya Hei siapa kalian? Tenang Gajah Biru Kami yang datang Kami terpaksa merobohkan dua orang prajuritmu yang mencoba menghalangi kami masuk kemari Gajah Biru Oh, Nini Sakaun dan Tuan Kamandan Kami tak bisa lama-lama disini Gajah Biru Kami sengaja datang kemari hanya untuk menyampaikan suatu hal yang penting padamu Pesan dari Paman Lembusora Gajah Biru Oh, Gusti Lembusora Bagaimana kabar beliau? Paman Lembusora tidak kurang suatu apa Sebelum kami berangkat Paman Lembusora mengirimkan pesan untukmu Gajah Biru Pesan apa Tuan? Katakan pada Gajah Biru Bahwa perbuatannya itu tidak terpuji Katakan Bahwa jika dia masih memandang Lembusora Maka dia harus segera mengubah pendiriannya Katakan Kalau dia ingin menjadi prajurit sejati Maka dia harus menjauhi tindakan-tindakan perutam Katakan pada Gajah Biru Agar dia kembali ke pangkuan Majapah Agar dia kembali ke jalan prajurit sejati Katakan pada Gajah Biru Kalau dia nekat mau bertikam sesama prajurit Majapahit Kalau dia mau saling membunuh di antara teman sendiri Maka itu berarti dia telah membunuh Lembusora Dan Lembusora tak akan mengampuni kesalahannya itu Gajah Biru tertiam sesaat Begitu Arya Kaman Danu dan Sakauni selesai menyampaikan pesan-pesan Lembusora Perwira handal kerajaan Majapahit itu nampak gelisah Kau harus segera memutuskannya Gajah Biru Sebelum semuanya terlambat Sekarang pasukan Majapahit sudah memasang kemah di seberang bukit kecil di depan sana Besok pagi mereka merencanakan untuk menyerbu kemari Gajah Biru Lebih baik turuti pesan-pesan Paman Lembusora Untuk menghindari pertumpahan darah di antara teman sendiri Gajah Biru tidak menyahut Wajahnya menjadi tegau Ibirnya bergetar Matanya menyorot tajam ketika menatap Arya Kaman Danu dan Sakauni secara bergantian Tidak Nini Sakauni Tidak Tuan Kaman Danu Saya tidak akan merubah kendirian saya Gajah Biru akan tetap menjalankan apa yang telah menjadi keyakinannya Arya Kaman Danu dan Sakauni berhasil menyusup ke tenda perkemahan Gajah Biru Mereka segera menemui Gajah Biru Dan menyampaikan pesan-pesan Lembusora Untuk sesaat lamanya Gajah Biru tidak mengucapkan sepatah kata umum Wajahnya tegang Bibirnya bergetar seperti menahan rasa sahib Mendadak kepalanya mendongak Dan pandangan matanya sangat tajam Ketika menatap Arya Kaman Danu dan Sakauni secara bergantian Tidak Aku tidak bisa menuruti pesan-pesan Gusti Lembusora Saya mempunyai keyakinan Bahwa jika orang seperti Ramapati masih bercokol di Istana Majapahit Maka Majapahit akan selalu usrak Rasa tidak puas akan terus meraja lela Tuan ingat peristiwa Gusti Ranggalawi Sekarang Gusti Lembusora menjadi sasaran berikutnya Setelah Gusti Ranggalawi berhasil singkirkan secara halus Perkiraanmu itu belum bisa dibuktikan Gajah Biru Saya sudah berulang kali berusaha memberi peringatan pada Gusti Lembusora Tapi Gusti Lembusora tetap bersikap lunak Paman Lembusora ingin memelihara semangat persatuan dan kesatuan Majapahit Gajah Biru Tentu saja beliau tak mau bertindak sembrono Tapi Nini sekarang semuanya sudah jelas terbukti Ramapati mengutik-utik membakar api dendam Mahisa Taruna Atas kematian orang tuanya Hingga Gusti Lembusora terpaksa masuk ruang tahanan Saya yakin Ramapati berdiri di belakang perkara ini Baiklah Kami tak bisa lama-lama tinggal disini Gajah Biru Kami harus segera kembali bergabung bersama pasukan Majapahit Terima kasih Tuan Kamandani Terima kasih Nini Sakawuni Saya merasa sangat terharu atas kunjungan ini Kami pergi Gajah Biru Kami merasa lega karena kami sudah menunaikan tugas kami Ialah menyampaikan pesan-pesan Paman Lembusora Ya Nini Selamat jalan Selamat jalan Tuan Kamandani Arya Kamandani dan Sakawuni melangkah meninggalkan tenda perkemahan Gajah Biru Tapi baru saja mereka berjalan sepuluh tindak Mendadak beberapa orang prajurit penyergap mereka Ada apa prajurit? Mengapa ribut-ribut? Tiga orang prajuritmu bermaksud menyerang kami Gajah Biru Keparat setan alas Siapa yang telah berani melakukannya? Siapa berani menyerang tamu-tamuku? Eh prajurit jawab Ampun Tuan Gajah Biru Ampun Bukankah Bukankah mereka ini utusan Ramapati? Koblot Mereka adalah tamu-tamu kehormatanku Kalian harus menghargai tamu-tamuku Ampun Tuan Kami tidak tahu Sudah Sudah Cukup Kalian harus menjadi prajurit yang baik Jangan main bokong Main seruduk seperti kelakuan tikus-tikus Ramapati Kalau kalian ingin bertarung Besok pagilah saatnya Kalian boleh bertarung menyabung nyawa Maafkan mereka Tuan Kamandanu Dan Nini Sakawuni Tidak apa Gajah Biru Selesai berkata Arya Kamandanu dan Sakawuni Kembali melangkah Sebentar kemudian tubuh mereka sudah lenyap Di balik pongkahan-pongkahan batu padas Ajar pagi merangkak perlahan Memanjat tebing-tebing di sekitar lereng Gunung Walirang Sang Ramapati Rawedeng Rawiyu Rawpangsa Sibuk mengumpulkan prajurit-prajurit Majapahit Mereka lalu menyusun barisan di sebuah kaki bukit kecil Sementara Arya Kamandanu dan Sakawuni Melihat dari kejauhan di puncak bukit kecil Apa yang kau renungkan Kamandanu? Agaknya malah petangka tak bisa dicegah lagi Bumi Majapahit masih harus dibasahi darah para perintisnya sendiri Ya Peristiwa seperti ini sungguh menyedihkan Sungguh menyakitkan untuk disaksikan dan dirasakan Seringkali ku dengar orang berkata tentang pengorbanan Bahwa untuk kejayaan sebuah negeri Dibutuhkan pengorbanan yang besar Tapi apakah itu harus berarti perang saudara? Perang diantara sesama teman seperjuangan sendiri? Aku belum bisa menerima pendapat seperti ini Kalo semua orang menekiskan Majapahit Semua berbakti dengan tulus pada Gusti Prabu Kukira peristiwa seperti ini tak perlu terjadi Kamandanu Dimana sebenarnya letak kekeliruannya Dulu kita harus memerangi kakang Ranggalawi Sekarang gajah biru Sudahlah Sudahlah Ibu, lihat Laman Ramapati sudah selesai menatap barisan Ayo kita turun Bagaimana Kamandanu Nini Sakawuni Lihatlah Kita sudah siap tempur Kami juga sudah siap, Paman Letak tenda perkemahan gajah biru Tidak terlalu jauh dari sini, Paman Kalo memang sudah siap Sebaiknya kita berangkat Baiklah Ramudeng Iya, Gusti Perintahkan pasukan berangkat Baik, Gusti Pasukan Berangkat Ayo jalan Berangkat Sementara itu Di tenda perkemahan gajah biru Gajah biru tengah sibuk mengenakan pusana keprajuritan Majapahit Dengan dibantu dua orang istrinya Tolong pedang kunyai Baik kakak Tolong sabuk kunyai Baik kakak Ini pedangmu kakak gajah biru Hati-hatilah menggunakannya Di tengah medan peperangan nanti kakak Aku akan membunuh tikus-tikus Ramapati sebanyak-banyaknya Kalo perlu aku akan memenggal kepala Ramapati Yang keladi kerusuhan Majapahit yang kita cintai Sekarang Tolong pasangkan anting-anting kunyai Kau nyai Pasangkan anting-anting sebelah kiri Dan kau nyai Pasangkan yang sebelah kanan Baik kakak Gajah biru mempunyai senjata pusaka warisan dari ayahnya Di berancangan Senjata itu berwujud sebuah anting-anting kecil Yang biasa dikenakan di telinga kanan dan kiri Warnanya kembilau keemasan Namanya gajah ngoling Setiap kali mengenakan anting-anting itu Gajah biru kelihatan seperti seorang wandu atau banji Tapi senjata pusaka itu mempunyai pengaruh luar biasa Kekuatan gajah biru menjadi berlipat ganda Dan dia sanggup berperang sehari penuh tanpa berhenti Kemampuannya itulah yang membuat lembu surah kagum Hingga mengangkatnya menjadi orang kepercayaannya Istri gajah biru segera memungut anting-anting gajah ngoling Kemudian perlahan-lahan mereka memasangnya di telinga gajah biru Terima kasihnya Pengabdian kalian ku terima dengan tulus dan senang hati Dan mudah-mudahan sanggup ini Kekuatan menaiki kaki bukit Baik Kakang Nah Aku berangkatnya Tugas suci menunggu di depan Jagalah diri kalian baik-baik Jagalah anak-anak Kalian jangan keluar tenda sampai pertempuran selesai Selesai berkata Gajah biru melompat keluar tenda Dan sebentar kemudian dia sudah duduk di atas kuda yang berlari kencang ke arah kaki bukit Hiyah 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 Bagus, Gajah Biru Akhirnya kau muncul juga Aku datang untuk melayani tantanganmu, Ramapati Gajah Biru Kalau kau berpikiran waras Kau tentu tidak akan berbuat senekat ini Lihatlah Kami datang dengan seribu orang prajurit pilihan Kau tentu juga melihat Arya Kamandanung dan Sakawuni Dua orang pendekar pilih tanding milik Majapahit Ada bersama kami Dalam waktu sekejap Kami pasti akan sanggup menggolung seluruh pasukanmu Gajah Biru Ramapati Kau tidak perlu khawatir Kalian pasti akan memperoleh perlawanan yang memuaskan dari kami Kami akan bertarung sampai nyawa kami melesat dari tubuh kami Hebat, hebat sekali Kalian rumahnya memang dilahirkan untuk menjadi pemberontak tulen Tapi sayang sekali Angan-angan kalian akan segera terkubur bersama nama buruk kalian sebagai prajurit Kau tidak usah banyak mulut Ramapati Ini medan peperangan Di tengah medan peperangan hanya berlaku hukum bunuh-membunuh Di sini tidak diperlukan silat lidah seperti di hadapan Gusti Prabu Hayo Ramapati Majulah Kerahkan prajurit-prajuritmu Tidak bakalan Gajah Biru mundur barang setapak Sombong benar kau Gajah Biru Rupanya kau senang segarat Hayo Serang mereka Serbu mereka Jilas aku bergajah biru Bertarungan pun berlangsung dengan sengit Pasukan Gajah Biru bertarung dengan gagah berani Gajah Biru sendiri Berkampusaka Gajah Mualik Berkarung bagaikan sekor Gajah sedang menang Pedangnya yang besar segera menumbangkan prajurit-prajurit pimpinan Ramapati Sementara di tempat lain Rakeman Dana juga bertarung dengan semangat berkobar-kobar Hayo 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 Ayo, ayo, dimana kau, Nek? Aduh, bersembunyi dimana bocah nakal itu? Ayo, ayo. Oh, itu dia. Eh, ayo, ada apa? Kau sedang melihat apa, Nek? Lihat, Nek, ada orang datang. Eh, salah, sapi ompong. Mau apa kau datang kemari? Hah, mau ngajak bertengkar lagi? Ngajak tarung lagi? Aku tidak punya waktu melayanimu. Ayo, bagi sana. Ayo, pergi. Nek, 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 nek. Kali ini aku tak ingin bertengkar denganmu. Apa? Lalu kau mau apa datang kemari, sapi ompong? Sudahlah. Selama ini hidup kita selalu kita isi dengan pertengkaran-pertengkaran. Aku tidak bosan, Nek. Aku tidak mau bertengkar lagi denganmu. Tidak percaya. Kau pasti punya niat-niat busuk. Kau akan mempermainkan aku, kan? Tidak, tidak, tidak. Aku bersungguh-sungguh. Tidak percaya. Hmm, dasar sapi ompong tukang bohong. Dunia ini akan terjungkir balik dengan seluruh isinya. Kalau sapi ompong berlaku jujur. Ini sungguh, ini sungguh. Kau boleh percaya. Juga boleh tidak. Tapi aku berkata yang sebenarnya. Kali ini aku tak ingin bertengkar lagi denganmu. Aku datang justru untuk minta maaf, Nek. Ya, selama ini aku telah banyak perbuatanlah padamu. Aku telah mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan padamu. Maafkan aku, Nek. Aneh sekali. Tiba-tiba saja si sapi ompong berubah menjadi orang baik. Dewa dari mana telah menyusup dalam hatimu. Sehingga kau berubah menjadi orang baik-baik. Hei, sapi tua. Ya, aku memang orang jahat. Orang yang paling jahat di muka bumi ini, Nek. Aku ini jelek. Tua. Jelek. Jahat. Ikulah sebabnya aku datang kemarin, Nek. Berilah aku kesempatan untuk menjadi orang baik-baik. Hanya kau, Nek. Hanya kau yang bisa memberiku kesempatan. Sebab hanya dengan mulai aku berkawul selama ini. Aku tidak punya teman siapa-siapa selain kau. Kau temanku, Nek. Temanku sekaligus. Sungguh-sungguh. Lucu. Lucu sekali. Lihat, Ayu. Ada sapi ompong bisa manis. Ini. Sudahlah. Sudah. Kukirai sudah cukup. Aduh, aduh. Maaf, aku tidak bisa lama-lama. Sekali lagi, maafkan kesalahanku. Di masa-masa yang lalu. Daki tanpa rowang lalu kembali ngeloyor pergi. Dia berjalan sempoyongan menuruni lareng Randu Wadon. Tiba-tiba nirah garunting tersendam. Aneh sekali si tanpa rowang. Tidak biasanya dia berlaku seaneh ini. Oh, apa yang telah terjadi? Eh, ayo. Kau tunggu sebentar ya. Sapi ompong. Sapi ompong. Tunggu. Ini raga runting bergegas meninggalkan aiwan tira yang masih duduk di akar pohon Randu. Wanita tua itu lalu berlari-lari kecil menyusul kaki tanpa rowang. Nah, saudara pendengar. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Tutur Tinular. Dalam episode ke-17 yang akan datang. Dengan judul... Pendengar syair berda. Sampai jumpa.